Palung Mariana Palung Mariana merupakan salah satu wilayah di bumi yang paling dikenal dengan titik terdalam planet ini yang terletak di dasar laut sebelah timur ke pulauan Mariana Barat, Samudera Pasifik yang berdekatan juga dengan Jepang dan Pulau Guam Ingat sampai kini, palung dengan titik terendam planet ini masih belum terjamah oleh manusia yang kedalamannya diperkirakan mencapai 11 km atau bisa kita bayangkan juga jika palung Mariana disamakan dengan jauhnya ketinggian gunung tertinggi di dunia yaitu Everest maka tingginya masih belum bisa menyamai kedalaman palung Mariana nah sering waktu berlalu karena sangat tidak mungkin sekali jika menyelam menuju dasar bumi ini dengan kemajuan teknologi manusia sudah mampu mencapai titik dasar palung Mariana menggunakan sebuah kapal selam yang dimana menurut pengamatan dan jejak rekaman ekspedisi palung Mariana hewan yang hidup di kedalaman laut rendah itu banyak sekali hewan-hewan aneh dan asing yang pastinya belum pernah kita temui maka dari itu, di video kali ini Animal Historia akan membahas beberapa hewan-hewan aneh misterius yang berada di dalam palung Mariana oke pantengin terus, ini dia 7 hewan aneh di palung Mariana yang pertama, Mariana snailfish adalah jenis ikan laut dalam yang bergerak lambat layaknya seekor siput yang berasal dari keluarga Lifaridae ikan yang dikenal sebagai penghuni laut terdalam dunia ini memiliki bentuk fisik yang unik sekaligus aneh dimana bentuk kulitnya memiliki kulit transparan dan berwarna merah muda sekilas, Mariana snailfish ini berbentuk seperti kecebong dengan ukuran kepalanya yang terlihat lebih besar dibanding tubuhnya harus kalian tahu, ikan ini hanya dapat ditemui di zona hadal dari kedalaman sekitar 6.000 sampai 11.000 meter nomor 2, Dragonfish ikan yang dikenal sebagai hewan purba penghuni laut dalam ini juga merupakan salah satu hewan langka yang berhabitat di kedalaman sekitar 1.500 hingga 4.500 kaki di bawah permukaan laut seperti namanya memiliki penampilan seram layaknya naga meskipun disebut ikan, Dragonfish tidak memiliki sisik seperti ikan pada umumnya yang bertekstur tubuh licin seperti belut dan memiliki ukuran panjang yang dapat mencapai 15 cm seperti yang saya temukan dalam beberapa laman Dragonfish memiliki jad klorofil di matanya yang memungkinkan untuk melihat dalam spektrum merah dan mampu memberikan kelebihan untuk berburu mangsa tanpa harus terlihat layaknya sniper yang ketiga, Anglerfish merupakan hewan penghuni laut terdalam kemali ikan yang memiliki penampilan seram ini juga merupakan bagian dari penghuni kegelapan di Palung Mariana dikenal juga sebagai ikan pemancing seperti yang pastinya familiar kalian pastinya pernah melihat ikan seram yang satu ini dalam film kartun populer yaitu Finding Nemo memiliki ciri khas yaitu cahaya terang yang menyala di depan kepalanya mulutnya dipenuhi gigi yang tajam serta panjangnya sekitar 20 cm untuk betina sedangkan ukuran jantan lebih besar dibanding betinanya nomor 4, Ikan Barely Ifish ikan aneh penghuni Palung Mariana yang satu ini merupakan salah satu ikan yang memiliki keistimewaan unik dimana seperti yang saya temukan di internet ikan ini dapat melihat secara vertikal siluat mangsanya dalam minimnya cahaya di laut renah melalui kepala unik yang transparan disebut juga sebagai ikan hantu karena dapat memancarkan cahaya di gelap kulitannya Palung Mariana hingga kini meski telah ditemukan pertama kali pada hampir satu abad yang lalu namun penelitian terhadap ikan ini dilakukan dalam waktu yang sangat panjang dan sulit karena habitatnya yang tinggal di laut dalam dan tidak dapat mudah beradaptasi di permukaan yang kelima, Hiu Goblin Hiu Goblin atau bernama Ilmiyamitsukurina ostoni adalah sejenis hiu laut dalam yang langka dan disebut juga fasil hidup yang sangat jarang dipahami oleh orang-orang hewan yang hidup di kedalaman daerah Palung Mariana ini memiliki karakteristik yang unik dengan gigi yang tajam yang mencuat keluar ciri khas lain dari hiu ini adalah memiliki warna merah muda dengan bentuk moncongnya yang panjang dan pipih nah, ikan Hiu Goblin ini mendiami wilayah lereng atas benua, lembah bawah laut dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter nama renang bentuk odon merupakan salah satu spesies ubur-ubur yang tinggal di kedalaman sekitar 762 meter alias di bawah dasar laut hewan yang berada di pemukiman Palung Mariana ini juga memiliki keunikan tersendiri yang cukup aneh dan asing pastinya bagi kita dan memiliki tubuh yang sangat mini yaitu berdiameter 2 hingga 3 cm saja tubuh yang dimiliki bentuk odon pun terlihat transparan sehingga jika diamati maka kamu bisa melihat organ dalamnya dengan sangat jelas dan juga ia memiliki sekitar 1500 tentakel yang berfungsi untuk membantu berjelajah di lautan dalam yang ketujuh, Dumbo Octopus nah jika dibandingkan sebelumnya yang cukup-cukup menyeramkan hewan penghuni Palung Mariana yang terakhir ini memiliki tampilan yang lebih imut dan tidak menyeramkan berukuran 30 cm dan bisa hidup di kedalaman 3.900 meter dalam Palung Mariana jika diperhatikan, dari bentuk fisiknya gurita ini memiliki sirip yang menyerupai telinga tentakel pendek melingkar serta diberi nama unik yang berdasarkan sebuah karakter Disney yaitu Dumbo si gajah terbang meski terlihat lucu namun gurita ini mampu melahap dan menelan mangsanya sekaligus dalam sekejap saja nah tentunya masih terdapat banyak hewan-hewan dan misteri dari Palung Mariana ini yang dimana 7 hewan tadi juga adalah sebagian kecil terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe sub indo by broth3rmax